Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Malang menyimpan keindahan paripurna. Memang, butuh effort lumayan jika kita ingin menikmatinya via jalur darat. Lantas bagaimana ketika keelokan seribu pantai itu dieksplore melalui udara? Pada minggu 28 Agustus lalu, Tobi Haditya, pilot pesawat CES NASA 172 bersama pilot Eko Rohmat F dan satu koleganya, Bakhti Riza Hidayat, mengadakan penerbangan khusus untuk melihat keindahan gugusan seribu pantai di Malang Selatan. Mereka take off dari Lanut Abdurrahman Saleh sekitar pukul 10.30. Sejengah kemudian, pesawat dengan nomor wambung PKS L0101 itu pun penuh darah dan membelah awan untuk menikmati eksotisme pantai-pantai yang berbatasan langsung dengan samudera Hindia itu. Pantai Modangan menjadi lokasi pertama yang dibapat habis. Tidak hanya berputar-putar di atas kawasan yang terkenal dengan spot para layang tersebut, sesekali pesawat latif itu bermanukur di antara tebing-tebing tinggi. Puas mengeksplore Pantai Modangan, Tobi mengarahkan kendali ke pantai-pantai lainnya, seperti Sedang Biru, Licin, Ungapan, Parangdowo, Teluk Asmara, Batu Bengkung, Ngantok, Nudel, Kondang Merak, Sendiri dan banyak pantai-pantai lain yang belum terjama. Atraksi cukup lama dilakukan di atas Pantai Balai Kambang, sekitar pukul 12.05. Kesawat yang mengudara dari sisi barat itu melintas di atas Pura Ismoyo, tempat persembayangan umat hundur yang menjadi ikon Balai Kambang. Begitu tiba di sisi timur, mereka kembali lagi ke sisi barat, ke timur lagi, lalu terbang meninggalkan pantai. Pengunjung yang siang itu memandati Balai Kambang pun sempat riuk, karena CESNA 172 tersebut melintas cukup rendah di atas riaknya ombak. Aktivitas ini merupakan bagian dari misi Diru Flying Club, unit kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, yang berada di bawah Binaan Federasi Aerosport atau FASI Malang, dengan home base di Lanut Abdurrahman Saleh. UMM adalah satu-satunya kampus di Indonesia, yang memiliki UKM dengan melibatkan operasional pesawat.